Kemudian Bapak Ibu yang kedua adalah Nah ini yang di awal tadi ya Seth Godin mengatakan bahwa People do not buy goods and services They buy relations, stories, and magic Kalau kita secara hard selling menjual Atau tadi ketika presentasi kedua Ini disampaikan bahwa Ayo semangat kita harus Sedikit lagi nih Sedikit lagi sudah ditemukan vaksin Ini akan meringankan kerja kita Kalau dirangkaikan menjadi suatu cerita Dan diselipkan value di dalamnya Apa yang disampaikan tadi akan lebih powerful Contohnya Bapak Ibu rekan-rekan Kita tahu bahwa pandemi sudah berjalan Kurang lebih satu tahun lamanya Kelelahan pasti saya lihat sudah mulai ada Tetapi tetaplah bertahan Karena dibalik semua ini Peran dari rekan-rekan sangat luar biasa Rekan-rekan bukan hanya sekedar membuat Atau meracik obat Tetapi merupakan pahlawan dari bangsa ini Yang membuat Yang mampu nanti Yang ikut berkontribusi Membuat bangsa ini kembali sehat So peran rekan-rekan sangat dibutuhkan Karena rekan-rekan adalah Pahlawan yang ikut menciptakan Kesehatan bagi bangsa ini Bangun kembali value yang dimiliki Oleh Staff kita Sehingga mereka akan merasa Oh iya Saya memang dibutuhkan Dan memang saya perlu Perlu memberikan yang terbaik Bagi customer saya Itu salah satunya ya Jadi Rangkailah Relationship di dalamnya Storytelling Kenapa orang senang Dikaitkan dengan Storytelling Nah mungkin Belakangan nih ya Kalau di pandemi saya lihat Banyak pecinta-pecinta Drakor nih Drama Korea Kenapa orang-orang senang Dengan drama Korea Ataupun drama-drama lain Karena pada umumnya Masyarakat kita ini Senang cerita Setempatkanlah produk kita Program kita Dalam suatu rangkaian cerita Yang membuat mereka hanya Jangan tawarkan fitur Atau produk Atau program Yang ngehit dari Otak reptil mereka Nah kalau kita lihat nih Bapak Ibu ya Dalam susunan otak kita ini Ada yang namanya Otak reptil Dan ada yang namanya Otak pengalian Kalau kita menawarkan Secara Hard Ini ya Hard selling Atau menawarkan langsung Menyampaikan langsung Program kita Yang kena itu adalah Otak-otak reptilnya Orang akan berpikir Secara logika Oh fitur ini cocok Nggak dengan saya Oh nggak Skip Kalau otak reptil yang bekerja Maka mereka akan Melakukan Terima Atau tinggalkan Hanya dua itu aja Yang kita inginkan adalah Bukan menyasar ke otak reptilnya Tetapi Ke otak mamalianya Dimana Kita bisa Menawarkan suatu produk Dan Customer membeli Ya buy in Dengan produk yang kita tawarkan Melalui Otak mamalianya Jadi disanalah Keputusan sebenarnya Yang ingin kita sasar Keputusan pembeli Nah Ini ya Seperti ini Produk bagus aja Kalau Nggak ada jaminan Produk bagus itu Nggak ada jaminan Untuk laku Tapi Koba kita lihat Oh dading mengoleh lah Contohnya gitu ya Produknya nggak Bagus-bagus banget Ketika saya tanya Enak nggak gitu ya Nggak Hanya satu kali pembelian Tetapi dengan dikemas cerita Sehingga viral Dan lain-lain Banyak banget yang membelinya Walaupun nanti Aki yang kepanjangnya Tidak kita harapkan ya Karena dia hanya membeli satu kali Nah apalagi jika Produk tersebut Bagus dikatakan Kemudian kita dapat Mempresentasikannya Dengan bagus juga Wah pasti tuh Ya Udah bagus Kita bisa mempresentasikannya Dengan baik Maka hasil yang didapat Juga kita harapkan Cemerlang Ya Jadi Kemban dari antara Dua hal ini Ini akan menghasilkan Closing yang Powerful banget Itulah pentingnya Kita melakukan Proses presentasi Secara Terstruktur Secara Baik ya Nah ini yang tadi Saya sampaikan Bahwa Di dalam Atau saat kita Melakukan proses presentasi Selipkanlah Value-nya Orang tidak akan Melihat lagi Bagaimana kita Membeli suatu Fitur produk Tetapi mereka Akan melihat Value-nya Apalagi tadi kan Sudah disampaikan ya Bapak-Ibu Di awal bahwa Behavior customer Berubah Dan value Yang mereka Mereka lebih selektif Terhadap barang Mereka melihat Value mana yang Bisa Dibeli Oleh mereka Mereka lebih selektif Karena mungkin ada Ada lebih Post-post Keuangannya pun Lebih terbatas Lebih diatur lagi Sekarang Nah Diharapkan Dengan menyisipkan Value ini Kita Akan lebih Menyentuh Sisi emosional Mereka Sehingga mereka Memiliki alasan Yang kuat Untuk tertarik Dengan produk Tadi Dan akhirnya Mau membeli Ya Nah ini tadi Yang kita sentuh Adalah sisi emosionalnya Kalau di otak Tadi Belahan otak Tadi adalah Belahan otak Kanan Bagian atas Yaitu otak Mamalia Yang memproses Oh ini menyenangkan Bahkan Produk yang mungkin Tadinya mereka Tidak butuhkan Ketika otak Mamalia Menyatakan Menarik Sepertinya Ini bisa dibeli Oleh mereka Ada gak dari Bapak Ibu Yang sebenarnya Kalau kita lihat Tadi di rumah Ini gak butuh-butuh banget Tapi kenapa Tadi beli Kenapa tadi Kok tertarik Dengan salespersonnya Mungkin saat itu Presentasi yang dilakukan Mereka Pas Bisa membuat Suasana yang tadinya Kita tidak butuh Menjadi Melihat Sisi kepentingan kita Dan dibuat Seolah-olah Menjadi kebutuhan kita Selamat menikmati